Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Kali ini saya akan melanjutkan dari soal Udewi Rastri Dimana di video sebelumnya saya sudah menyelesaikan untuk meng-entry jurnal Bahkan saya sudah membuat rekapitulasi dari semua jurnal Nah dari hasil rekapitulasi inilah yang akan saya posting ke dalam buku besar Sekarang pada video kali ini kita akan menyiapkan untuk membuat buku besarnya Nah ini untuk buku besarnya kita akan membuat buku besar sebanyak akun Ini adalah neraca saldo awal kita Nah neraca saldo awal ini kita copy ke lembar kerja untuk buku besar ya Ini dia Saya posting disini Saya paste ya Ini dia Oke ya ini neraca saldo awal saya buat Ini NS awalnya Kita akan memposting semua jurnal ke dalam buku besar Ini dia lembarnya Nah nanti kita akan buat juga neraca saldo akhir di akhir periode Oke saya copy kan juga kolom ini Kolomnya tinggal copy paste aja kalau neraca saldo akhir Nah angka-angkanya yang kita betul kita hapus Nanti kita akan mengisi semua yang ada disini Setelah membuat buku besar Ini tanggalnya kita ubah 31 Desember 2015 Oke Sekarang buku besarnya kolomnya baru ada satu nih Kita desain terlebih dahulu ya Oke Sekarang saya akan buat rumus aja Menggunakan rumus Untuk mempermudah Ini saya buat NS ya Oke Kita buat dulu salah satu Ini tahun dulu Ini tanggal 1 saldo awal Oke Kita kasih Centang Kita insert simbol aja Oke ya Kita bikin kolomnya dulu ya Sekarang saya akan mendesain satu dulu Ini nomor akunnya Kita buat dulu ini Nomor akun Nomor akun Saya singkat NA Oke Ini saya buat disini Saya besarkan dulu Ini kita buat dulu di data validation Sama dengan NA ya Nomor akun tadi Oke Saya bikin alarmnya Oke Ini pakai rumus Kita mulai dari buat nomor akun kastu Seperti ini Kita sampel dulu Saldo awalnya kita buat juga Kita bikin otomatis Oke Kita buat juga disini Kalau dia saldonya kredit Kita buat dulu V low up juga Dock of value nya ini Oke Ini udah sampel 1 Oke ya Berarti kita buat dulu Nama akun Sebanyak akun Oke Kita copy disini Nomor akunnya kita tinggal ganti Nah seperti ini Petit case udah Ini kita ganti aja Tuh Berubah Condensivable Jadi ini Cara cepat Kalau kita membuat Ya Buku besar Tuh Ini yang punya saldo kredit Otomatis Kredit terisi ya Oke Kita lanjut lagi Ini alone sudah ya Kita tandai yang udah Nah kita lanjut lagi Ini yang terakhir tadi 600 Berarti ini 700 Tuh Oke Lebih simple ya Membuat Buku besarnya Tuh Oke Tinggal copy paste Saja Oke Kita lanjut lagi Oke Kita lanjut lagi Ini terakhir 13100 Sudah Oke Jadi saya copy paste Saja ya Ini Oke Sekarang kita sudah Ke nomor akun 2 Saya coba Ulang Kopinya Seperti ini Copy Mau dikurangin Kolomnya juga bisa ya Copy Paste Nah Sekarang ini tuh Jadi sini Taruh sini Paste Oke Habis 2 Satu 200 Berarti 400 Turutannya Jadi tadi ini Pakai rumus Iya Pakai data Validation Oke Lebih mudah ya Membuat buku besarnya Ini baru Membuat judulnya Saja Oke Saldonya Sebelah kredit Sesuai dengan Yang ada disini Ini yang kita buat Nembok tadi Ini dia NS Datanya ini yang kita Pindahkan ke buku besar Oke Udah Sekarang Kita lanjut lagi Ke nomor akun 3 Oke Lanjut ke nomor akun 4 Nomor akun 4 Kita copy ya Yang nomor akun 4 Coba Kita copy kayak gini lagi Biar lebih cepat Nomor akunnya 4 Di atas Ini kan 4 Nah Di bawahnya ini Lebih cepat ya Jadi saldonya ini Ngikutin neraca saldo awal Tuh Kalau Saldiskon di debit Saldonya Di Disini di debit Ya kan Bindah sesuai dengan Yang ada di neraca saldo Oke Kita lanjut lagi Sekarang Cost of goods soldnya Udah Oke Kita lanjut lagi Tuh Sudah Sekarang Kita lanjut Ke akun Nomor 6 Biar lebih enak Kita copy ulang ya Copy Paste lagi Sekarang 6 Yang kedua Jadi lebih gampang Mencari angkan Nomor akunnya Ini loh Nah ini Tinggal waktu milihnya Jadi gak muncul Dari atas Ini adalah Cara cepat kita Membuat Buku besar Jadi gak perlu Kita copy Copy Kita sudah Tinggal masukin Nomor akun Sudah kebaca Nama akunnya Kebaca saldo awalnya Ini saldonya debit Kalau debit Debit Pindahnya Kredit Kredit Oke Kita lanjut Jadi datanya itu Berdasarkan yang ada Di sini Jadi kuncinya Ada di sini Kalau data kita Di sini Angkanya berapa Sama seperti Yang kita buat Di buku besar Kita lanjut lagi Ini 61700 Sudah 61800 Tuh Oke 61 Dan 69 Oke Kita copy Lagi yang ini Biar ini yang Di atasnya Biar lebih gampang Nyari nomor akun Berikutnya 811 Nah Lebih mudah Ya Nyarinya Boleh dicoba Cara ini Untuk membuat Buku besar Jadi ini Rumus yang kita gunakan Tadi adalah Rumus Fill up Ini fill up Fill up Dan fill up Oke Ini tinggal copy Pasteur saja Sedikit lagi Ini nomor akun 91100 Interest Aspen Oke Kita lihat Ada lagi Oh Dua lagi ya Oke Dua lagi 91300 Dan 91400 Oke Sudah selesai Nah Kalau sudah selesai Seperti ini Untuk kolom-kolom Buku besarnya Sekarang kita tinggal isi Berdasarkan Rekapitulasi jurnal Kita posting Kedalam Buku besar Nah ini Kita mulai saja Misalnya Dari jurnal Ini Jurnal penerimaan KAS Atau KAS Recipe Jurnal Kita Akan Memindahkan Berdasarkan Rekapitulasi Jurnal ini Oke Kita mulai Ini lembar Buku besarnya Ini adalah Jurnal Kita bagi Dua layarnya Seperti ini Jadi yang dipindahkan Adalah Rekapitulasi Jurnalnya Yang ini Oke Ini adalah Buku besarnya Kita mulai Dari nomor Akun Yang Bisa jadi Yang di debit Ini duluan Boleh Ini lima Yang nomor Akun KASnya Dulu Yang ini 543 Jutanya Dulu Oke Yang ini Dulu ya Ini kan Nomor Akunnya Sama ya Oke 31 Dari Jurnal Penerimaan KAS Kita pakai Kode yang Ini aja CKM Strip 1 Ini debit Berarti pindah Ke debit 543 523 Ini kalau mau Ngetik manual Nah Kalau mau Nggak ngetik manual Berarti pakai Sama dengan Ambil akun Nomor Jumlahnya Ini juga boleh Sama aja Kalau kita pakai Excel Jadi kita memindahkan Angka yang ada Di jurnal Kedalam buku besar Oke Kalau udah Kita lanjut Kalau untuk saldonya Bagaimana Saldonya Nanti aja Setelah kita Selesai Memposting Semua Jurnal Kedalam buku besar Ya Kalau misalnya Manual nih Kita pindahkan Dululah Semua yang ada Di rekapitulasi Jurnal Nanti setelah itu Baru kita hitung-hitung Berapa saldonya Dan kita pindahkan Ke naraca Saldo akhir Sekarang Ini udah Kita lanjut Nomor 41300 Yang ini Kita cari Nomor akunnya Di sini Buku besar 41300 Oke 41300 Yang ini ya Oke 31 Jurnal Penerimaan Kas Oke 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 udah Yang udah Kita kasih Warna Sekarang ini 51 100 Oke Kita cari akunnya Ini dia akunnya Debit Pindah debit Kalau manual kan Tinggal ditulis Nah Kalau Excel Tinggal pakai Sama dengan aja Nah Sudah Lanjut 81 81300 Akun 81300 Ini Nolet Nomor akunnya Oke Ini dia Oke Sudah selesai Jadi Yang ada Di debit Di jurnal penerimaan Kas Sudah selesai Semua kita posting Sekarang yang kredit Kita mulai akun Nah Karena kita sudah Di nomor akun 81300 Kita pindahin Yang terdekat dulu Misalnya yang ini Boleh 81200 Ini dia Kredit ya Tuh 81400 Yang terdekat 81400 Jangan sampai salah Postingnya Oke Ini udah 81500 Ini dia 81500 Itu Oke Sekarang kita Ke akun berikutnya Misalnya kita Mulai dari 11300 Ke atas Kita cari akunnya Ini dia 11300 Di sebelah Kredit Oke Udah Udah Dikasih warna Oke 11500 Yang ini Ini dia 11500 Sebelah Kredit Oke Lalu 11400 Nah disini Nah disini dia 11400 Oke ini udah Lalu Nomor akun 12100 Dulu yang ini Ya 12100 Ini dia Ini dia Ini dia Yang udah Kasih Tanda Sekarang 21500 Yang ini 21500 Ini dia Ini dia Oke udah Satu lagi ya 41100 Ini dia Akun ya Oke Sudah selesai Untuk Memposting Semua Yang ada Di Ya betul Yang ada Di jurnal Penerimaan KASnya Sekarang Kita Pindah Ke jurnal Berikutnya Jurnal Pengeluaran KAS Atau Cash payment Jurnal Ya Oke Kita lanjut Jadi ini Pindahkan Berdasarkan Rekapitulasi Jurnalnya Kita Mulai Dari Nomor akun Yang ini Dulu 21200 Kita Cari 21200 Ini dia Buat Jurnal Pengeluaran KAS Kodenya Kita Pakai Yang ini CKK Strip 1 Ini Sebelah Debit Ya Ini kan Debit Pindahkan Debit Oke Ini Udah Lalu Berikutnya 21400 Ya Ini Yang Terdekat Dulu Yang Ini Dulu Ini Dia 21400 Di Debit Debit Pindah Debit Ya Oke Ini Udah Lalu Ke akun Yang ini Yang 2 Dulu 22100 Ini Debit posisinya ada ini 21100 yang ini 21100 ini sudah sekarang kita ke akun 91100 dulu boleh letaknya bawah ini sama ini sama ini sama berarti kita harus jumlahkan saja ini dan ini sama kan kalau sama kita jumlahkan oke angkanya ini sudah jadi kalau angkanya sama di dalam jurnal di recapnya harus dijumlahkan oke lalu 91300 oke lanjut ini adalah angkanya oke kalau sudah kita kasih tanda sekarang kita pindahkan yang bagian kreditnya oke dimulai dari akun 11100 kita cari akun paling atas ini dia ya akun cash in bank sebelah ya sebelah kredit ya oke jurnal pengeluaran cash makanya ini oke lalu berikutnya 51300 51300 oke ini dia sebelah ya betul sebelah kredit jangan sampai salah ya kalau kita salah posting pastinya nanti naraca saldo akhir kita tidak akan balance oke kalau sudah berarti untuk jurnal pengeluaran kita sudah selesai kita posting kita posting juga berdasarkan rekapitulasi jurnalnya sekarang pindah ke jurnal pembelian atau purchase jurnal kita sama kita yang lihatnya di dalam rekapitulasinya oke ini ya nomor akun ini dulu 11500 oke kita cari akun 11500 31 jurnal pembelian atau purchase jurnal ini debit ya kita pindahkan debit ini kan dari jurnalnya debit ya kita pindahnya juga harus debit dari jurnal itu debit pindah ke akun debit ya oke lanjut ke akun 21600 oke 21600 oke ini dia di sebelah debit ini udah oke karena ini dekat 21200 kita selesaikan juga ini disini ini kredit ini kredit ya oke ini udah tinggal 151200 di debit 51200 ini dia oke sudah selesai kita pindah maka jurnal pembelian juga udah selesai sekarang kita ke jurnal penjualan atau sales jurnal yang dipindahkan apa sama yang ini dia oke ya kita mulai ini nama akunnya sama kita dekatkan ini dulu ya oke ini sama satu jurnal penjualan atau sales jurnal posisinya debit oke jangan lupa disimpan dulu kalau menggunakan excel oke kita terdekat dulu yang ini ya ini ada akun 41100 ini di kredit kita dulukan ini dia disini ini dia sekarang akun yang terdekat lagi yang ini 81400 kredit 81400 yang udah kita tandain aja excelnya oke yaudah sekarang kita ke akun ini 11300 11300 yang debit oke debit debit ya ini udah sekarang 11500 kredit ini ini kredit yang dipindahkan tuh ini udah ya sekarang 21500 sebelah kredit oke ini 21500 ya 82.150 oke ini udah oke jurnal penjualan udah juga sekarang ke jurnal umum nah ini dia kita bisa pindahkan dulu ini oke kita mulai dari atas dulu ini 21500 nih mumpung ada lagi disini kita buat aja disini dulu 21500 yang jurnal jurnal umum debit ya oke 21200 ini 21200 nih oke debit dulu kita pindahin oke ke akun 11500 oke sebelah debit oke oke ini udah ada ternyata 11500 juga ada di kredit mumpung lagi disini kita masukin aja disini di kredit ya ini dia oke oke ini udah kita ke akun yang disini dulu 11300 di kredit kita ambil dulu biar gak turun ke bawah ya cari akunnya ini udah ke akun yang terdekat dulu dulu lagi 21100 oke 21100 kredit oke oke udah ya tuh oke lalu 21600 21600 kredit oke lalu kita ke akun 41200 41200 ini dia di debit oke ini udah sekarang 51100 kredit oke lalu ke akun yang terakhir di jurnal umumnya 69000 debit ini dia order operating aspen oke sudah selesai untuk jurnal umum sekarang kita ke petty cash kita lanjut petty cash kita berdasarkan rekapitulasi oke kita mulai dari yang atas kita mulai dari petty cash nya saja dulu yang kredit debit oke udah sekarang kita pindahkan yang debit debit ini dimulai dari 11600 ini ya terdekat sebelah debit oke sebelah debit itu udah oke lanjut ke akun 31200 31200 oke lanjut ke akun 61100 ini dia advertising aspen debit ini udah lalu 61200 nah ini dia kita lanjut ini kita pindahkan oke udah kalau udah kita tandai lagi sekarang ke akun yang 6900 oke 6900 oke sudah selesai jadi kita sudah selesai memindahkan semua yang ada di jurnal ke dalam buku besar berdasarkan rekapnya oke sebentar ini udah udah oke ya ini udah semua dipindahkan ya sekarang kita lihat buku besarnya sekarang kalau kita misalnya sudah memindahkan semua jurnal ke dalam buku besar ya kita sudah posting semua ke dalam buku besar maka sekarang kita akan menghitung ya berapa nilai dari nilai dari saldo akhirnya yang akan kita pindahkan ke neraca saldo akhir nantinya kita hitung ya karena kita menggunakan excel maka hitungnya lebih mudah cukup menggunakan rumus oke kayak gini saldonya debit ketemu debit nah ditambahin kalau ketemu kredit dikurangin seperti ini oke kita copy ini rumusnya ke bawah ini berlaku untuk yang sama seperti ini ini sama oke ini sama nah kalau yang ini beda ngitungnya caranya kalau ini debit kalau di buku besar enggak ada kalimatnya minus seperti ini ya berarti kita hapus ya ini kan debit kalau ketemu kredit dikurangin berarti kan saldonya banyakan di kredit maka kita taruhnya di kredit nah seperti ini ya jadi enggak pakai minus ya jadi saldonya pilih debit atau kredit karena besaran di kredit maka kita taruh di sebelah kredit nah kalau ketemu debit baru kita kurangi saldo yang ada di kredit tadi oke karena ketemu lagi di kredit maka saldo ini kurangin dengan yang ada di sini ini dia saldonya oke kita lanjut karena kredit ketemu kredit kita tambahin kita mulai ini kalau ketemu di debit saldonya ketemu kredit kita kurangin kita buat sekalian kalau ini ketemu debit tambahin oke kita copy rumusnya debit ketemu debit tambah enggak ada yang enggak ada bisa lanjut nah ini debit ketemu kredit nah dikurangin debit ketemu kredit kurang oke ini 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 kan kredit ini ini debit ini kredit berarti dikurangin nah biar enak seperti ini ini kita pindahkan aja posisinya sebelah sini biar enak kredit ketemu kredit ditambahin nah ketemu debit dikurangin seperti ini oke ini kredit ini debit berarti di berarti besaran di debit berarti saldonya debit kalau ini saldonya ada di kredit berarti kita kurangin yang ada di debit kalau mau misalnya digabungin misalnya di debitnya belakangan ini boleh tapi dipindahkan ruasnya dulu jadi kalau ngitungnya kayak gini kredit ketemu kredit ditambahin nanti masih kreditnya kan besar nih angkanya ketemu debit kita kurangin sebetulnya sama aja hasilnya nanti segini oke ini kredit ketemu debit dikurangin habis lanjut ini kredit ketemu kredit ditambahin lalu saldo kredit ketemu debit dikurangin ini kalau mengurangin ini tidak boleh salah ya nanti berakibat naraca saldo akhir kita tidak balance kita kurangin dengan ini oke ini saldonya besaran di kredit ya kredit ketemu debit dikurang oke debit ketemu debit ditambah oke lanjut kredit ketemu kredit ditambah ini ketemu debit ditambah ini juga sama ditambahin ini debit kalau ketemu debit ditambahin ya kalau ketemu kredit nanti dikurang ini juga bisa rumusnya satu langsung tinggal tarik aja oke ini tinggal kita tambahin oke ini kredit ketemu kredit tambah oke debit ketemu debit ditambah oke enggak ada tambahan nah ini debit ketemu debit ditambah oke kredit ketemu kredit ditambah coba kita lihat dulu ini akunnya pastikan lagi dividend income juna juna penerimaan kas 5 dividend income oke ini ketemu debit dikurangin oke jadi kalau kredit ketemu kredit tambah kredit ketemu debit kurang ini kredit ketemu kredit ya ditambahin oke ini kredit ketemu kredit tambahin tambahin tambah debit nah ini ini ada lagi debit tambah debit oke udah selesai semua sekarang kita buat neraca saldo akhir kita mulai dari atas jadi kalau misalnya mau ini gini kita pindahkan dulu nih di worksheet beda kita pindahkan dulu ya ini ini buku besarnya ya ini buku besar nih ini neraca saldo akhir nah kita tinggal mindahkan yang kita pindahkan adalah angka saldonya misalnya cash in bank nih buku besarnya ya nah cash in bank saldo akhirnya ada di ini dia di debit di debit maka di neraca saldo akhirnya di posisi debit kita pindahkan seperti ini ya oke kita lanjut petty cash di kredit nih mindahinnya seperti ini oke kita lanjut nih debit pindah debit nah ini kan kredit yaudah kita pindah kredit inventory debit oke tuh tinggal dipindahin aja ya gak ada transaksinya ya sudah tinggal pindahin saldo akhirnya yang kita pindahkan adalah saldo akhir oke tinggal dipindahkan seperti ini jadi pastikan menghitung buku besarnya harus teliti ini debit pindah debit akumulasi pastinya di kredit ini kan di kredit tinggal pindah kredit oke mastercard kredit oke mastercard saldonya udah nol nih ya kanan kiri nol oke berarti gak ada masalah ya udah nol oke account payable itu di kredit ini udah nol gak usah lagi dipindahkan oke ppn payable ini kredit udah nol ya ppn outcome di kredit ppn income di debit ini hutang banknya sekarang kapitalnya nih drawingnya di debit kita lihat ini diam salesnya kredit ini kan kredit kan tinggal mindahin jadi kalau salah pindah juga nanti gak akan balance oke discount dibutuhkan ketelitihan jadi kalau di akutansi kita harus teliti oke fred frednya purchase discount ada di kredit itu kan di kredit ya oke advertising spend jadi kita bikin buku besar itu sebanyak akun oke lalu bad depresiasi spend insurance insurance spend rent spend wage and salaries dan other operating spend ya saldo akhir yang diambil ya saldo yang terakhir sekarang interest revenue nah di kredit dividend income di kredit gain or lossnya kita lihat di sebelah mana di kredit lalu fret collected di kredit let fee collected di kredit ini dia kredit ya interest spend pastinya di debit bank service dan let fee pipe ada lagi income tax expense oke sudah semua sekarang kita tinggal jumlahkan itu udah ada jumlah bisa pakai auto sum ya nah ini jumlahnya udah sesuai kalau gak percaya kita bisa jumlahkan nah ini dia oke sudah sesuai jadi kalau jurnal kita yang kita buat ini sudah balance di rekapitulasinya dan kita juga memindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan rekapitulasi debit kita pindah debit kredit kita pindah kredit dan kita juga menghitungnya dengan benar maka hasil akhir yaitu neraca saldo akhir kita juga pastinya akan benar dan balance seperti ini oke demikian video kita kali ini membuat buku besar untuk Udewi Rasri yang mana kita posting dari jurnal ke dalam buku besar berdasarkan rekapitulasinya lalu kita hitung nilai akhir dari setiap buku besar dan kita pindahkan ke neraca saldo akhir 31 Desember 2015 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi